Pada Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang dan menewaskan sedikitnya 129 ribu jiwa. Jatuhnya bom atom itu pun menjadi tanda awal dari berakhirnya Perang Dunia Kedua dan bom atom menjadi senjata paling mematikan di masa itu. Setelah 70 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, tahukah Anda senjata apa yang paling mematikan? Senjata pemusnah masal paling mematikan saat ini bukan lagi bom atom maupun bom hidrogen, tapi senjata pengendali cuaca di bawah naungan HAARP. HAARP atau The High Frequency Active Auroral Research Program adalah sebuah lembaga riset yang fokus meneliti atmosfer. Lembaga ini didirikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan Angkatan Laut Amerika Serikat, Universitas Alaska, dan DARPA. HAARP dirancang dan dibangun dengan menggunakan teknologi canggih. Terdiri dari 180 antena yang tingginya sekitar 72 kaki yang disatukan menjadi satu antena raksasa terbesar. Ya, terbesar. Karena bisa mengarahkan jutaan watt gelombang IM ke dalam hamparan atmosfer. Legal radio station yang ada di Amerika Utara adalah 50 ribu watt. Namun HAARP adalah 75 ribu kali besarnya dari itu. Dan itu berarti, besaran watt yang dihasilkan oleh HAARP berkisar antara 7 hingga 8 miliar watt. HAARP bekerja dengan cara mentransmisikan gelombang ke dalam antena yang terhubung dan gelombang yang dipancarkan mendorong ionosfer keluar angkasa. Dengan kata lain, gelombang HAARP digunakan untuk memanaskan ionosfer. Pancaran gelombang yang dihasilkan oleh HAARP berbeda jauh dengan yang dihasilkan oleh stasiun radio pada umumnya. Normalnya, gelombang yang dipancarkan oleh stasiun radio akan kembali ke bumi ketika menyentuh lapisan ionosfer. Tapi tidak untuk HAARP. Gelombang HAARP terus mendorong ionosfer keluar angkasa. Sehingga stratosfer yang ada di bawahnya bergerak mengisi celah yang pada akhirnya akan menciptakan perbedaan besar dalam tekanan udara antara area 1 dengan area sumber badai. Maka sudah barang tentu, tekanan tersebut akan melebihi ambang batas dan kemudian mengembalikannya ke bumi. Akibat dari terganggunya keseimbangan udara di sekitarnya, maka badai pun seketika akan tercipta. HAARP memiliki kekuatan yang lebih besar daripada bom apapun di dunia karena kemampuannya yang dapat memanipulasi cuaca. Dan badai yang dihasilkan oleh HAARP dapat menyampu kehidupan di bumi dalam sekejap. Mari kita pikirkan bumi. Oleh karena bumi juga memiliki frekuensi resonansi, maka tentu saja alat ini juga mampu menciptakan badai, gempa bumi, dan tsunami. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hal itu tidak mengherankan Karena hard tersebar di hampir seluruh negara Jika kita melihat sejarah penemuan radio Nikola Tesla adalah yang paling populer dalam hal ini Karena dia adalah orang pertama yang melakukan penelitian gelombang frekuensi tinggi Dan Nikola Tesla mempunyai visi membuat sebuah mesin yang mampu mengendalikan cuaca Menurut kabar yang beredar pada saat itu Program Tesla dihentikan oleh pemerintah Amerika Serikat Tapi tak sedikit orangnya mengatakan bahwa programnya terus dilanjutkan secara rahasia hingga saat ini Militer Amerika Serikat mengatakan bahwa hard hanya digunakan untuk mempelajari fisika, kelistrikan, dan perilaku ionosfer Serta untuk tujuan sipil dan alasan pertahanan Di balik teori konspirasi HALP adalah alat yang digunakan untuk mengurangi jumlah manusia di dunia Atau yang disebut dengan World Depopulation Pengontrolan kembali jumlah populasi di dunia dilakukan oleh kelompok elit dunia The Builder Bird Dan program ini sedang dan telah berjalan Apakah Anda tidak merasakannya? Jika tidak, memang itulah yang mereka harapkan Tidak hanya itu Mereka juga dapat mengontrol negara mana yang akan diperangi dan mana yang akan dipecah belah Suku mana yang akan dimusnahkan atau suku mana yang harus dilestarikan Mereka juga memiliki kekuatan dunia Menguasai industri musik, farmasi, pertambangan, dan banyak lagi Hal ini lebih meyakinkan Karena alat yang mereka miliki HAARP Mampu melakukan hal berikut Mengubah keadaan atmosfer HAARP mampu membuat efek iklim dan cuaca di suatu wilayah Menjadi kekeringan, hujan, banjir, basalju, angin kencang, tornado, bahkan badai dan topan Membuat gempa bumi HAARP memancarkan gelombang ke atmosfer Dan memantulkannya ke titik yang dipilih Sehingga gempa bumi terjadi Juga tsunami Mempengaruhi pikiran manusia HAARP dapat mengontrol pikiran manusia di suatu wilayah yang dituju Tanpa orang tersebut mengetahui Sehingga Manusia menjadi kasar, brutal, dan sebagainya Akhir kata Keimanan kita kepada Tuhan lah Yang akan melindungi kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh